hahaha kasihan banget sih bang ya Allah anda ajaklah kuadih nih bang hahaha Toyota Plus Proton nah model kita baru betul kok bisa kok bisa tapi Saga disini berarti ini Proton Saga guys tapi ada lambang Toyotanya guys aduh aduh kelakuan orang Malaysia hahaha oke guys di awal kita sudah diwat ya gimana gitu di luar nalar ya di luar nurul gitu orang Malaysia itu ya guys ya bisa modif gitu ya bisa gitu oke ini model baru katanya guys lanjut lord ingatkan dia pakai helmet iya kok eh pakai jilbab kita wih ya dikira tuh aduh dikira pakai helmet tapi pakai jilbab gitu guys auto jadi tudung ala hestikus endang haha bener juga oke bila tak ada kasih jaga CCTV menjadi saksi gimana sih gimana sih maksudnya jaga-jaga saya tak paham nih guys bagaimana ini gigih tunjuk dekat CCTV oh salut salut sama orang ini guys salut banget karena kenapa ya guys ya dia kasih tunjuk CCTV ini loh bener yang tak ambil gitu sebagai bukti bahwasannya dia itu jujur wow respect sih guys respect wow sampai segitunya ya guys ya good good nak tengok bola tapi terpaksa mengalah istri nak tengok key drama korea drama korea siap betul nih terpaksa nih kok tiga phone je kasihan banget sih bang tapi tapi dia ngelirik drama koreanya guys ya nah tuh tuh dia bukan nonton bolanya dia tapi dia juga suka drama jadinya tuh nah ini baru nonton bola dia alamak ya Allah ada aja kelakuan ini memanglah ya begitulah guys ya kehidupan wanita sekarang suka dengan drakor gitu ya oke penebar roti canai paling win ini acara apa ya ini acara apa ya ini acara apa ya ini acara apa ya oh bawai ini guru dia lah jadi petani oh jadi jadi jaksa jadi ini gitu ya gesa proyek arsitek gitu ya oke kayak ini yang biasanya itu muridnya tapi disini itu yang ada gurunya oh bisa nih bisa bisa baru lihat ini ya gue bila dapat ikan tapi lepas tu terlepas eh besar juga ais 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 itulah guys kita nak aa ae 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 yang pancing tuh kasihan banget guys udah dapat itu kalau udah sampai kesitu sampai di rumah itu kamu masih gitu kan iya gak itu masa kecil kita kayak gitu guys oke lanjut bila parfum astagfirullah pecah di kak paking ya Allah man eman loh guys ya kasihan banget nih diambillah semua ya Allah mahal pula dior lagi ya Allah aduh aduh ya Allah tapi memang kayak gitu ya guys ini ada pertunjukan kayaknya ini terus habis itu beli terus habis itu pecah aduh eman eman ya guys ya aduh apalagi merek parfum yang lumayan gitu mungkin harganya juga lumayan guys ya tapi namanya bukan rezeki belum rezeki yaudah gitu pasti oke cik B versi lelaki boleh 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 dari 3 tahun gue kerja di Metro D sih Pak Yusuf memang kelapa orangnya paling gertak-gertak kucing agresif amat ini gue harus gimana nih Ren Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dari 3 tahun gue kerja di Metro jadi jadi tanya nih orang Malaysia tapi pakai bahasa Indonesia gitu kan ketika orang Malaysia disuruh ngomong Indonesia ya ya like that lah tapi keren juga ya kita senang gitu apabila orang Malaysia itu belajar bahasa Indonesia gitu jadi kita tuh senang aja dengarnya juga senang gitu ya sama kayak jadi kayak gimana ya orang luar negeri gitu kan orang Turki orang mana orang Filipin orang Thailand dia belajar bahasa Indonesia jadi kita dengarnya juga bagus gitu dengarnya itu senang gitu ya mungkin teman-teman juga sama ketika ada seseorang yang belajar bahasa Malaysia ataupun bahasa Brunei bahasa Singapura lah bahasa Thailand mereka pasti juga senang ketika mendengarnya ya kan haa pasti macam itu seorang pemuda yang fasih berbahasa Mandarin telah mencuri perhatian ramai menerusi video tersebut pemuda berkenaan dilihat telah pergi ke sebuah kedai runcit seorang anti Cina untuk membayar lebihan hutang datuknya namun apa yang lebih mencuri tumpuan adalah dia tidak bercakap dalam bahasa Melayu dengan anti berkenaan malah dia menggunakan bahasa Mandarin dia juga dilihat sangat fasih bercakap dalam bahasa itu seperti sudah biasa bercakapnya sebelum ini apa yang keempat di worden basih bercakap 27 tahun baru 20 tahun jarum sampai sekarang sebuah bercakap bercakap banyak sebuah habasa bercakap bercakap Seorang pemuda yang Bisa selancar itu ya guys ya Saya pengen juga guys Belajar bahasa itu guys Karena kenapa ya Saya seneng aja dari dulu tuh Saya mempelajari bahasa-bahasa ya guys ya Terutamanya ya bahasa Daerah saya ya pasti Terus bahasa istilahnya daerah-daerah Tempat orang lain itu juga Terus saya cuma seneng aja Suka aja tapi tidak Terlalu mendalami cuman belajar sedikit Saja untuk berkomunikasi seperti itu Dan juga saya belajar Daripada kawan-kawan yang ada di Malaysia Jadi saya boleh cakap Sebenarnya Tak seberapa pandai Hanya boleh saja Kalau macam ini Terbaik dia Gila aku baru tau kalau jalanan Indo ini lebih bahaya Dari yang kamu kira Jadi mamaku tiba-tiba minta diantarin Ke gereja soalnya kata dia Padahal aku ini udah 3 bulan gak bak mobil Kalau nabrak jangan marah ya Tapi yaudah lah Aku tetap setirin soalnya Aku pikir tempatnya deket-deket aja kan Tapi ternyata pas aku cek Google Maps 10 km dol Pertama lagi Kalau kamu udah 3 bulan gak nyeder Pasti tanganmu kaku semua Kayak kakek-kakek umur 79 Kena stroke kan Sampai-sampai ini aja Aku baru mundurin mobil Tapi kok Alara mobil bunyi-bunyi sendiri Suara apa ya guys Dan yang lebih aneh Setelah keluar rumah Perjalanan lancar-lancar aja sih Pokoknya aku udah mulai tenang dan jalanan Surabaya gak sebarang yang aku pikirkan Sampai Di lampu merah Kok ada satu mobil ini yang berhentinya gini Kok ngamur ya Bukannya ini bisa kena undang-undang ya Cuman gak tau kenapa Motor-motor ini juga langsung ikutin Mau kena undang-undang Semua kelihatan Aduh Secara aku sampe takut banget Diserempet Tapi kelihatannya Tuhan Nyertai kita sampe gereja sih Ganti bapak aku aja guys ya Daripada nabi lah Aku baru tau Iya sih Itu Ya saya berpesan kepada orang-orang lah Kalau isilahnya lampu merah Yaudah di belakang zebra cross aja Gitu ya guys ya Please deh Itu demi keselamatan Kalau semua kita di depan zebra cross Terus ada orang yang tiba-tiba langsung Bap Udah kena guys Bahaya banget tau gak sih Saya berpesan lah kepada diri siren juga Kawan-kawan sekalian tu Alhamdulillah saya tu jarang ya guys ya Kayak gitu Hampir tidak pernah Karena Kalau istilahnya Di depan zebra cross Itu sangat-sangat berbahaya Ya guys ya Motor juga Jangan kayak gitu lah guys ya Kita mundur aja Ya Oke Seorang pelajar lelaki memberikan kelainan pada tahun ini Dengan memberikan hadiah rotan buat semua guru sekolahnya Wow Lebih melucubkan Dengan muka yang penuh selamba Pelajar itu membawa rotan Dan memberikan pada semua guru Guru-guru juga turut terkejut Malah sudah bersedia untuk menggunakan rotan itu Sebaik mungkin Pastinya ini adalah idea ibu bapa pelajar itu Yang mahu cikgu sekolah Mendisiplinkan pelajar dengan lebih tegas Bukan pemberian itu Mahu menakutkan pelajar lain Tetapi sebagai simbolik rasa hormat dan disiplin kepada pelajar Wow Terbaik lah guys Jadi memang dulu Biasa ya Kalau kita sudah Sekolah agama Ataupun sekolah di Apa namanya itu Di umum gitu ya guys ya Pasti guru tuh bawa itu ya guys ya Supaya anaknya itu disiplin Sebenarnya bukan untuk memukul Tapi Untuk menakut-menakuti gitu ya guys Jadi kita takut Lalu kita duduk yang rapi gitu ya guys ya Sekali gini ke meja itu Ayo duduk Nah duduk semua tuh rapi guys ya Jadi tidak perlu teriak-teriak Itu kalau guru-guru zaman dulu Kalau sekarang bawa gitu aja Gimana gitu ya guys ya Ini terbaik ya guys ya Tapi ya bukan untuk menyakiti Hanya untuk memperingati Seperti itu guys Oke lanjut I'm looking for some yellow tofu Gak ngerti bahasanya Do you sell yellow tofu anywhere? Ini kalau nge-prank di Malaysia Kayaknya ya bisa semua Gak semua Gak tau juga Tapi Londo kampung ini Kalau nge-prank ya Dia pake bahasa Inggris Tapi dia itu bisa bahasa Jawa Saya just wanna buy something here I'm looking for some yellow tofu Oh nunggu Nunggu bosnya duhi Boleh My boss I don't have a boss I am the boss I am the boss I don't see it over there Do you have yellow tofu? I want to buy ole-ole for my friend In Surabaya In Surabaya I don't know ole Let me call my friend Oh my god Eh boss, kau nak tau kuning ini Kok kan? Ini kayak, kau nak tau orangnya Lombok kan bahasa Inggris, ini mbaknya kaisok bahasa Inggris masih ya kaisok Aduh Mbak tau kuning ini sebelan dia Ya ini loh mbak Kau tau orangnya Aku tau orangnya mbak Bukan kuning Bukan kuning Bukan Bukan kuning Bukan kuning Sampai gak ngomong ketmang Tapi kan orangnya lah Aduh Baik deh lah Giesa Prank-prank bule di Indonesia tuh keren-keren ya Giesa Lagi melintas di jalanan Aceh Tiba-tiba dikasih paham Pajiro Putih Oh Biasanya pengguna Pajiro menganggap spell Fortuner Karena horsepower lebih kecil Memang iya sih Kalau sama-sama standar Udah jelas Fortuner kalah tenaga Oh gitu Tapi ini mesin legend Toyota 2KD Modal remap Ganti front pipe Dan filter racing otongasir Wow Kenceng banget loh Yuk kita cobain Jangan ditiru ya Tidak untuk pemula Hanya untuk pro pengalaman 10 tahun Wow Tuh udah dekat Nah ini dia momennya Kita kasih paham Pajiro standar ini Oke Wedeh Bye-bye Pajiro Kenceng banget loh Guys asli tadi tuh kenceng banget loh Ternyata Seperti itu ya Guys kencangnya Gitu kan Wow Pajiro sama Portuner nih guys Yang kencang mana Ya Portuner lah Kalau bisa nyalin gitu Mantap Seorang pelajar lelaki Di sekolah menengah Cabutan bertuah Pakej umrah Wah Bangsaan wakaf baru terkejut Dihadiahkan pakej umrah Oleh gurunya Bersempena hari Pesaraan beliau Pakej umrah Yang ditawarkan Ahmad Zaki 60 itu Diterima oleh Muhammad Daniel Hakim Faiz Teng 14 Yang juga pelajar tingkatan 2 Wah Dapat paket umrah Masa sekolah Guys ya Itu sebuah Apa yang Hal yang tak diduga-duga Guys ya Saya sekolah dari dulu Sampai sekarang Gak ada tuh guys Dapat paket umrah tuh guys Ya kan Menerusi cabutan bertuah Yang dibuat di hadapan Lebih seribu pelajar Dan guru Di dewan sekolah terbabit Pelajar berusia 14 tahun itu Menerima hadiah tersebut Dalam keadaan Sebak dan mengalirkan Air mata Malah Dia turut memeluk Guru yang mengajar Dalam subjek Pendidikan Islam Dan bahasa Arab itu Sebaik menaiki pentas Untuk menerima Replika hadiah berkenaan Malah Dia mahu berkongsi Berita gembira itu Bersama bonda Yang juga ibu tunggal Dan berstatus Orang kurang upaya OKU Allah Terbaiklah Rezikianak soleh Wah Masya Allah Okay guys Kita boleh tengok tadi Bagaimana Istilahnya Bahagianya Ya seorang budak Yang mana dihadiahkan Umrah dengan Ibu tunggal Macam tu ya guys ya Masya Allah Allahu akbar Sangat-sangat Membuat kita terharu ya guys ya Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala Lagi Dan Yap Itu dulu videonya guys ya Video scroll-scroll kali ini Semoga teman-teman suka Dan jangan lupa Like, share, subscribe Ambil pelajaran Yang jelek Kita buang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!